dan aku kali ini mau masak ini namanya keong kalau bahasa jawanya itu kol yang bulat segini terus warnanya itu hitam kalau orang Sunda bilangnya tutut apa segala macam itulah pokoknya ini keong yang paling enak yang pernah aku makan dulu waktu kecil oke sekarang kita manasin minyak sayur habis itu kita memasukin disini ada bumbu ulek yang udah diulek ini cuma ketumbar sama lada sekarang bumbu uleknya kita goreng dulu ini ada bumbu irisnya ada bawang merah, bawang putih, cabai, jahe sama tomat 1 tomat sekarang kita mau masukin bawang merah sama bawang putih omong cabainya jahe tematnya ntar belakangan kita tumis sampai bumbunya harum ini kolnya segini jadi ceritanya adekku lagi pergi keluar terus ada ibu-ibu lagi jualan kayak gini panas-panas gak ada yang beli jadi adekku beli kasian katanya oke bumbunya udah agak harum tapi belum matang banget kita tunggu sampai bawang putihnya menguning ini bumbu pelengkapnya ada 1 sendok bula pasir ada penyedap sedikit roiko sama garam terus ini ini garam halus terakhir kita mau masukin saori ini gantinya kecap jadi ini enak banget kalau misalnya udah mateng baru kita masukin saori ibu-ibu bisa beli di warung-warung pasti banyak ini oke sekarang kita masukin tomatnya ini prosesnya agak lama karena diungkup sebentar nanti kita mau kasih sedikit air tapi ini air mateng ya bukan air mentah oke sekarang kita masukin keongnya kita masukin keongnya terus kita adek biar bumbunya merata kalau masalah pedas itu selera itu selera jadi kalau misalnya ibu-ibu suka pedas cabainya boleh ditambahin membanyakan lagi oke sekarang kita mau kasih air sedikit air terus kita ungkep itu kita tutup sebentar kira-kira 10 menit sambil menunggu kita siapin piringnya ini pelengkapnya ini bumbunya enak banget saus oriental jadi kalau misalnya ibu-ibu mau beli bilang aja beli sahur ibu kalau gak ada pasti di warung-warung banyak tersedia kayak gini kalau aku sih baru nyobain pertama ini ya tapi aku gak tau rasanya gimana ini pengganti kecap karena gak ada kecap ini pake saori oke sekarang kita mau lihat ini kenapa kompurnya kecil banget ya sekarang kita masukin bumbu pelengkapnya si masako dan temen-temennya kita mau aduk lagi biar bumbunya merata jangan lupa dicicip pastikan bumbunya udah lengkap baru kita angkat kalau bumbunya udah berasa semua baru kita angkat udah enak banget terakhir kita memasukin saori satu bungkus saori ini enak banget karena gak cuma kecap doang ini ada bumbu pelengkap lainnya jadi ini semacam kayak masako gitu deh kita aduk lagi sambil kita tungguin agak kering sebentar airnya agak sedikit kering kayak gitu baru kita angkat ini enak banget tapi buat yang darah tinggi atau penyakit apa dilarang makan kayak gini ya karena kolesterolnya tinggi banget oke seperti ini keong ini gak bikin mabuk ada yang bikin mabuk itu keong sawah tapi ini tuh ini kayak apa ya bentuknya itu bulat terus ininya tuh kenyil-kenyil banget jadi enak banget kayak semacam ini oke saori mbak saori mbak saori ini enak banget bumbu kalau misalnya digadoin aja digadoin itu dimakan gini aja gitu tuh enak banget ini gak usah pake nasi ini kalau semakin pedas semakin enak sih tapi karena ini sama buat anakcil jadi gak terlalu pedas oke ini udah udah mateng sekarang kita mau angkat kita taruh di piring dan ini dimakan pake nasi anget-anget mantap nah mantap sekali oke jadi hasil jadinya seperti ini tutut masak keong bumbu saori ini sangat nikmat sekali kalau ibu-ibu di rumah ada tutut boleh dimasak ala begini simple dan nikmat banget jangan lupa sajikan panas-panas oke kali ini itu aja video dari aku masak tutut bumbu saori sampai ketemu di channel aku esi kecil assalamualaikum bye bye bye